Ketika Super Smash Bros. Melee sukses dan berhasil menjadi fenomena dunia, Masahiro Sakurai memutuskan untuk berhenti bekerja di HAL Laboratory. Developer video game di bawah pimpinan Satori Iwata yang berhasil menciptakan Super Smash Bros. bersamanya. Berita ini cukup membuat para fans kebingungan. Saat itu fans menganggap bahwa Super Smash Bros. Melee adalah seri kedua sekaligus terakhir yang dikembangkan oleh Masahiro Sakurai. Namun kenyataannya berbeda. Beberapa tahun kemudian muncullah Super Smash Bros. Browel. Dari mana game ini muncul? Dan bagaimana caranya Nintendo membuat Super Smash Bros. Browel, 4, hingga Ultimate dalam keadaan internal yang seperti ini? Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe-nya agar kami makin semangat untuk membuat konten menarik lainnya. Dukungan dari teman-teman sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan channel ini. Pastikan juga teman-teman menontonnya sampai akhir ya. Berikut cerita singkat lika-liku perjalanan Super Smash Bros. Browel hingga era Super Smash Bros. Ultimate di Nintendo Switch. Let's go! Tahun 2005, pada konferensi E3 Nintendo, Iwata mengumumkan Nintendo Wii, konsol terbaru Nintendo akan memiliki game Super Smash Bros. Sakurai terkejut mendengar hal itu, karena Iwata sama sekali belum menghubunginya soal projek Super Smash Bros. yang baru ini. Beberapa hari kemudian, Satori Iwata menghubungi Sakurai dan mengagendakan meeting khusus untuk membahas hal ini. Sakurai akhirnya dapat bertemu Iwata di sebuah hotel dan membahas apa yang ia dengar di E3 beberapa hari yang lalu. Iwata meminta Sakurai untuk memimpin projek Super Smash Bros. ini, dan Sakurai menyetujuinya. Kini, permasalahannya datang dari developmentnya. Siapa yang akan mengerjakannya? Direktornya saat ini tidak berada di hal laboratori, tetapi datanya terkumpul di sana. Akhirnya, Nintendo di bawah kebijakan Iwata menyewa kantor khusus untuk projek Super Smash Bros. ini. Nintendo menggabungkan tiga developer sekaligus, yaitu Game Art, Hal Laboratori, dan Sora Ltd. Untuk mengerjakan game yang diberi nama Super Smash Bros. Browel. Super Smash Bros. Browel untuk pertama kalinya dipublikasikan pada E3 2006, dan menjadi headline beberapa media pada saat itu. Dan di waktu yang bersamaan juga, untuk pertama kalinya, Super Smash Bros. mengumumkan akan menambahkan karakter dari third party development, yaitu Sonic dari Sega, dan Snake dari Konami. Sakurai ingin Browel lebih mudah dimainkan, karena menurutnya, Melee terlalu sulit untuk dimainkan oleh casual player. Sakurai tidak menyukai itu. Melihat perkembangan Melee di komunitas kompetitifnya, mengingatkan Sakurai akan masa lalunya ketika dia menyukai fighting game di arcade. Akhirnya, Sakurai mereset semua program yang ada dan membuat program baru agar lebih mudah dimainkan oleh para player casual. Tahun 2008, setelah kemunduran jadwal dari perilisannya, Super Smash Bros. Browel akhirnya dirilis. Super Smash Bros. Browel sukses besar, bahkan kesuksesannya mengalahkan Super Smash Bros. Melee. Tidak hanya itu, jika dibandingkan dengan seluruh seri Super Smash Bros., Super Smash Bros. Browel memiliki tingkat penjualan tertinggi kedua setelah Ultimate. Terdapat 37 karakter yang dapat dimainkan, mengenakan mode baru yang sangat diminati di kalangan casual player, yaitu story mode bernama Subspace Emissary. Dan untuk pertama kalinya dalam Super Smash Bros., seri Browel ini memiliki fitur online mode. Super Smash Bros. Browel sangat ramah untuk para player casual, tetapi tidak cukup ramah untuk para kumpetitip gamer. Beberapa hardcore fans dari Melee kurang menyukai Super Smash Bros. Browel yang dinilai terlalu lamban. Beberapa turnamen Smash Bros. Browel pun didominasi oleh flyer Meta Knight. Hal ini membuktikan bahwa Meta Knight adalah karakter yang terlalu overpower di game ini. Bahkan beberapa turnamen memban Meta Knight sebagai karakter yang dapat dipertandingkan. Di tahun yang sama, sebuah turnamen fighting game terbesar di dunia, yaitu Evolution, atau disingkat Evo, secara resmi menggantikan panggung Super Smash Bros. Melee dengan Super Smash Bros. Browel sebagai game yang akan dipertandingkan. Beberapa player peteraan Melee tidak menerima Super Smash Bros. Browel hadir untuk menggantikan Super Smash Bros. Melee. Dan inilah titik, di mana komunitas Super Smash Bros. terpecah menjadi dua. Para player baru membuat komunitasnya sendiri di Super Smash Bros. Browel, sedangkan para player peteraan yang cukup kompetitif, mengembangkan komunitas lamanya, bermain, dan mengadakan turnamen untuk Super Smash Bros. Melee. Komunitas Super Smash Bros. Melee terus mengalami perkembangan. Bahkan, ada fans yang sengaja membuat mod untuk Super Smash Bros. Browel agar mekanisme gamenya sama seperti Melee yang dinamai dengan Project M. Situasi ini berjalan cukup lama. Dan pada tahun 2013, Super Smash Bros. Melee kembali mendapatkan panggung di turnamen EVO. Ketika EVO mengadakan polling untuk game yang akan menempati panggung utama acara turnamen mereka, hasil polling menunjukkan bahwa panggung utama ini dimenangkan oleh Super Smash Bros. Melee. Ini berita yang cukup menghebohkan komunitas fighting game, Super Smash Bros. Melee. Sebuah game, rilisan Nintendo pada tahun 2005 ini berhasil menunduki panggung utama acara turnamen terbesar di dunia. Ini menandakan besarnya komunitas dan minat dari para gamers untuk menonton pertandingan game tersebut. Berita ini sampai ke pihak Nintendo. Dan mengejutkannya lagi, Nintendo mengeluarkan sikap ketidaksukaannya dengan membuat kebijakan meminta EVO untuk tidak menayangkan streaming Super Smash Bros. Melee ke halayak umum. Sikap Nintendo inilah justru yang memperburuk keadaan komunitas Super Smash Bros. yang sudah terpecah ini. Para fans Super Smash Bros. Melee merasa kehadiran mereka tidak diakui oleh Nintendo. Super Smash Bros. Melee berhasil bertahan menjadi game yang dipertandingkan di EVO selama 5 tahun hingga pada tahun 2018. Melihat besarnya pasar kompetitif di komunitas Super Smash Bros. Melee ini, Iwata menyadari bahwa Nintendo harus merangkulnya. Sesuai visi Iwata, sejak menjadi presiden Nintendo, Iwata ingin semua golongan dapat bergabung ke dalam komunitas Nintendo. We are game. Semua orang adalah gamer. Dengan PC-nya ini, Iwata kembali menghubungi Sakurai untuk membuat sequel lagi untuk Super Smash Bros. Kali ini, Super Smash Bros. dikembangkan oleh perusahaan development Bandai Namco. Sakurai melihat bahwa Super Smash Bros. membutuhkan sebuah developer video game yang sudah berpengalaman mengembangkan game fighting. Jika dilihat dari track record-nya, Bandai Namco ini sudah berhasil mengembangkan game Tekken dan Soul Kalibur. Bandai Namco lah yang cocok untuk mengembangkan Smash Bros. Karena kali ini Nintendo mengincar atmosphere pertandingan yang seideal mungkin bagi casual player dan competitive player. Tahun 2014, seri Super Smash Bros. yang baru dirilis. Dan kali ini dalam dua versi yaitu Super Smash Bros. 4 Nintendo Wii U dan Super Smash Bros. 4 Nintendo 3DS. Nama game dari seri kali ini cukup unik, karena Nintendo tidak menambahkan embel-embel di belakang namanya. Tetapi hanya menambahkan 4 yang jika dilapalkan artinya mirip seperti 4 atau angka 4. Jadi, untuk mempermudah dalam pelapalan game ini, kami akan menggunakan Super Smash Bros. 4 untuk menyebutkan Super Smash Bros. seri ini. Pada tahun perilisannya, Nintendo mengadakan turnamen Super Smash Bros. 4 yang bernama Super Smash Bros. Invitational. Nintendo mengundang para player veteran melee untuk ikut dalam turnamennya. Nintendo ingin membuktikan bahwa sekarang mereka akan mulai melirik komunitas kompetitifnya ini. Setelah perilisannya, Masahiro Sakurai diselah-selah makan siangnya selalu mengecek dan memainkan Super Smash Bros. 4 dalam mode offline maupun online. Sakurai ingin memastikan kestabilan meta di dalam gamenya ini agar Super Smash Bros. 4 ideal untuk dimainkan para kompetitif player. Super Smash Bros. 4 juga mengenalkan fitur online baru. Player disediakan opsi untuk bermain dalam mode online secara casual atau kompetitif dalam mode for fun dan for glory. Di seri ini juga dikenalkan mode 8 player battle dan juga amiibo figure. Super Smash Bros. 4 menambah beberapa karakter baru yang dapat dimainkan. Total, terdapat 51 karakter yang dapat dimainkan. Beberapa karakter baru dari third party development pun hadir. Di antaranya Mega Man dari Capcom dan Pac-Man dari Namco. Selain 51 karakter yang terdapat di awal perilisannya, Nintendo pun menyediakan 7 karakter DLC yang dapat dibeli dan didownload secara terpisah. Di antaranya, Yu dari Street Fighter, game Bumper Sakurai, Claude dari Final Fantasy VII, Corin dari Fire Emblem Fate, Bayonetta, dan beberapa karakter yang comeback dari seri-seri sebelumnya, yaitu Mewtwo, Lucas, dan Roy. Menariknya, beberapa karakter DLC ini ditentukan oleh para fans Super Smash Bros. berdasarkan voting yang Nintendo adakan. Dikarenakan kegagalan konsol Nintendo Wii U, pasar untuk Super Smash Bros. 4 terhambat. Super Smash Bros. Melee terus hidup, dan EVO turnamen dari game ini berlanjut hingga tahun 2018. Bahkan EVO sendiri menyediakan dua panggung untuk Super Smash Bros. Melee dan Super Smash Bros. 4. Ini menandakan bahwa fans Super Smash Bros. Melee belum cukup puas dengan Super Smash Bros. 4. Selama produksi Super Smash Bros. 4, Sakurai mengalami cedera pada bahu kanannya. Melihat situasi ini, Sakurai berpikir, mungkin inilah akhir dari seri Super Smash Bros. Tetapi dia tidak dapat secara positif memastikannya bahwa ini adalah Super Smash Bros. terakhirnya. Karena jika dilihat, Super Smash Bros. Melee dan Brawl pun, dia dulu pernah berpikir bahwa kedua game itu adalah Super Smash Bros. terakhir. Namun nyatanya tidak. Dan pada tahun 2015, Sakurai mendapatkan berita buruk. Teman sekaligus mentornya, Satoru Iwata meninggal dunia. Sebelum kematiannya, Iwata pernah berpesan kepada Sakurai untuk terus memperhatikan komunitas Super Smash Bros. yang sudah dikembangkan oleh mereka berdua. Sebagai misi terakhirnya dari Iwata, Sakurai berencana untuk membuat lagi sequel Super Smash Bros. dan kali ini tanpa didampingi Iwata. Iwata社長, Iwataさんが 私に投げた最後のミッションがあったりするんですね。 草葉の陰で喜んでいただけているとか言わないです。 人間は亡くなってしまえばそれまでなので。 ですが、そんな Iwataさんから学んだこととして やるべきことを一生懸命やると言いますか 現在やれることを最大限に絞ってやるということは とても大事だと思っています。 Pada tahun 2018, Super Smash Bros. Ultimate dirilis. Ini adalah misi terakhir Iwata untuk Sakurai. Membuat Super Smash Bros. yang Sakurai inginkan. Jika sebelumnya, Super Smash Bros. Melee, Browel, dan 4 adalah proyek permintaan dari Nintendo dan Iwata, kali ini, Super Smash Bros. Ultimate adalah proyek permintaan langsung dari Sakurai. Masih dengan Bandai Nemco dan Sora LTD, Sakurai ingin membuat Super Smash Bros. terbaik yang pernah ia buat. Dia mengembalikan semua karakter yang pernah ada di seri Super Smash Bros. sebelumnya. terdapat 74 total fighter yang tersedia. 63 diantaranya adalah fighter dari seri sebelumnya dan 11 fighter baru. Pada direct terakhir sebelum perilisan Super Smash Bros. Ultimate, Sakurai menyampaikan akan merilis DLC pack yang terdiri dari 5 karakter tambahan yang dapat dibeli secara terpisah, yang sudah diketahui dan dapat dimainkan saat ini. diantaranya, Joker dari Persona 5, Hero dari Dragon Quest, Banzo dan Kazui, dan Terry dari Fatal Fury. ketika skrip ini dikerjakan, Sakurai belum menginformasikan karakter kelima yang akan menjadi karakter terakhir dari DLC pack pertamanya ini. Terima kasih telah menonton! Pada Super Smash Bros. Direct sebelumnya, Sakurai mengumumkan sesuatu yang cukup mengehebohkan di kalangan komunitas Smash Bros. Ia berencana mengadakan DLC pack lainnya, jadi DLC karakter akan lebih dari 5. Hal ini karena Sakurai tidak yakin akan ada Smash Bros. yang baru untuk ke depannya. Ia sebisa mungkin memaksimalkan potensi Super Smash Bros. Ultimate. Jikapun ada seri baru untuk Super Smash Bros. nantinya, Sakurai tidak yakin jika dapat menghadirkan kembali seluruh roster yang ada di Ultimate karena masalah lisensi. Super Smash Bros. adalah seri fighting game crossover development. Melihat kesuksesan Sakurai membawa third party developer ke dalam Smash Bros. pun memerlukan biaya yang tidak sedikit. Super Smash Bros. sukses besar. Bahkan belum genap setahun dari tanggal perilisannya yaitu 7 Desember 2018, Super Smash Bros. sudah berhasil mengalahkan Street Fighter 2 dan menjadi best-selling fighting game of all time. Setelah beberapa evaluasi dari Super Smash Bros. Browel dan 4, akhirnya Super Smash Bros. Ultimate mendapatkan formula yang dapat menyaingi Super Smash Bros. Melee. Komunitas Super Smash Bros. Melee dan para player petranya pun mengakui bahwa Super Smash Bros. Ultimate adalah seri Super Smash Bros. terbaik. Untuk pertama kalinya, akhirnya komunitas Melee mengakui keberadaan seri terbarunya ini. Tahun 2019, Evo secara resmi menghapus Super Smash Bros. Melee pada panggung utama di turnamennya yang digantikan oleh Super Smash Bros. Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate mendapat respon positif dari para fansnya juga dari dunia. Dunia mengakui Super Smash Bros. Ultimate sebagai hits dalam dunia video game. Super Smash Bros. Ultimate mendapatkan beberapa penghargaan dan saat ini tengah mendapatkan tiga nominasi dalam ajang The Game Over 2019. Sekian pemuparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Do I Know You. Do the best, like we are do now. Kami Do I Know You, sampai jumpa. Jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.